Sampai jumpa di video selanjutnya Yang penurunan muka tanahnya tinggi bre Dimana lagi kalau bukan kawasan pantai indah kapok Tempatnya anak orang kayak nongkrong Titik ini jadi destinasi wisata yang viral di awal 2021 Tapi anak-anak Jakarta yang pada kesini Tahu gak ya kalau kiamat Jakarta sudah dekat Nis kalau misalkan ngomongin tentang isu Jakarta mau tenggelam Lu pernah dengar gak sih masalah kata beberapa tahun ke depan Jakarta tuh akan tenggelam? Iya, gue pernah dengar isu itu sih Sering sih, cuman gak begitu ngikutin juga sih sebenarnya Kalau gue kasih fakta 10 km dari sini nih Udah ada masjid dan mukiman warga yang udah tenggelam Tanggapan lu gimana? Oh, kebetulan belum tau itu Demi apa sih? Serius, udah ada yang tenggelam? Gue belum tau sih tentang hal itu Belum tau ya? Darah mana? Terus kalau ngomongin akhirnya nih nanti daerah rumah lu Tempat tinggal lu sekarang tenggelam Hal yang akan lu lakuin persiapkan pertama kali apaan? Mungkin tiket pesawat keluar kota kali ya Ya mungkin tiket pesawat keluar kota sih ke daerah pegunungan lah Waduh, kayaknya apa ya? Pindah sih Pindah rumah Pindah rumah terus bawa barang-barang kayak gitu deh Prawa karet balik Prawa karet Terus apa lagi ya? Baju berenang Sana berenang Udah itu aja sih balik Opsi buat pindah kota sebenernya masuk akal Selama lu punya biaya untuk pindah Punya banyak opsi sumber pemasukan Dan gak punya keterikatan lain sama tempat tinggal lu Radio 10 km dari tempat gue nongkrong Ada warga kampung Muara Baru Dan kampung Apung Yang udah upgrade tanggul dan fondasi rumah berkali-kali untuk survive 10 menit berenang dari pantai ini Gue bisa tiba di kampung Dadap Yang juga udah mulai tenggelam Beberapa rumah bahkan udah terbengkalai Jakarta bakal tenggelam nih Menurut lu Kita sebagai anak muda Harus ngapain?